Kalau menurut saya, kalau filosofi dalam orang Jawa itu, kopi wali ini kopi yang mengharuskan kita untuk sabar, untuk menang. Bagaimana, histori tentang kopi-kopi Belaboy ini juga sangat terkenal. Dia ada di warung-warung kopi di pinggir pantai. Konon katanya, kopi-kop ini dinikmati oleh para pelaut. Untuk penasaran, silakan dicari sendiri historinya. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal kecil bahwa Indonesia punya begitu banyak teknik penyajian. Salah satunya adalah kopi-kop kalau di Aceh atau kopi wali kalau di Jawa Timur. Saya Indy Kuswoyo dalam Vlog News. Nge-Vlog sambil nge-News. Oke, ketemu lagi dengan saya Indy Kuswoyo. Kali ini saya akan belajar membuat kopi. Tapi, salah satu kopi yang sangat fenomenal dari, ini bukan masalah rasa, bukan masalah enak atau tidak. Tapi, lebih ke bagaimana menyajikan kopi yang tradisional Indonesia banget. Yaitu, dari ujung dulu nih, dari ujung Aceh, tepatnya dari Melaboy. Itu ada namanya kopi-kop. K-H-O-P, kopi-kop. Ya, kenapa disebut kopi-kop? Karena teknik penyajiannya itu dibalik begini nanti kopinya. Nah, sebenarnya kopi teknik ini juga ada di Jawa Timur. Namanya kopi wali. Kenapa kalau di Jawa Timur, saya lebih tahu lah historinya itu bagaimana dulu. Jadi, di daerah Ponorogo itu kalau minum kopi biasanya dibalik begini. Di dalam cangkir yang, ya, cangkir-cangkir beginilah ya. Untuk teman-teman yang di Jawa Timur, biasanya begini, dibalik begini. Kenapa? Ini filosofinya adalah supaya kita melatih kesabaran. Biar sabar lah ya minumnya begini. Terus, lebih tahan panas. Untuk ngobrol lebih santai. Nah, kita akan mulai dari kopi-kop. Karena yang terkenal memang dari Aceh, dari Melaboh. Dari zaman Teguh Umar, saya rasa sudah ada teknik penyajian ini. Karena dulu Teguh Umar di tahun 1800-an bilang ke para prajuritnya, besok kita akan ngopi di Melaboh atau Aku Matisahit. Jadi, tahun 1800-an, 1800 di Aceh itu sudah sangat terkenal kopinya. Nah, langsung saja kita mulai. Pertama, kita siapkan dulu airnya. Kita tuangkan. Oke, cukup. Langsung kita panaskan. Saya pakai yang gelas kecil, ini rata-rata 200 ml. Untuk 200 ml standar, saya biasanya pakai 10 gram kopi. Nah, saya akan pakai kopi dari Juapang nih. Kopi Arabica Onosalam. Kita coba dulu. Kita on. Sambil menunggu air panas, kita ter, sudah 0. Kita hanya butuh 10 gram saja. 10 gram kopi ya. Oke, kebanyakan. Kita kurangi 11. Oke, 10 gram itu segini, tidak begitu banyak. Karena airnya hanya 200 ml. Ini kopinya kita pakai kopi. Ijo apa? Oke, langsung kita grinder. Untuk kopi kop, ini sebenarnya kopi tubruk biasa ya. Kalau cuman tekniknya saja berbeda, kita pakai panen saja. Tidak terlalu halus. Tidak terlalu halus juga di tiga. Saya rasa cukup. Kita langsung dilin. Kopinya segini. 10 gram. Langsung kopinya kita tuang ke gelas. Tidak sama saja, ini juga 20-200 ml. Ini kopi sudah siap. Gelas kecil juga sudah siap. Kita bikin dulu kopinya. Kita tunggu airnya sampai mati. Artinya kalau mati sudah panas. Masih nyala. Aromanya luar biasa. Kopi aerobika warna salam. Oke, air sudah mati. Kita tunggu sekitar 2 menit lah. Biar suhunya turun. Tidak 100, tapi sekitar 92. Saya ambil sedok kapit dulu. Oke. Sendok kaping sudah. Kita bersihkan dulu. Ini sendok kaping ya, bukan sendok makan. Jadi untuk meng-cutting. Merasakan kopinya. Oke. Masukkan di situ. Air sudah. Langsung kita tuang. Seperti biasa, membuat kopi harus sabar. Sedikit dulu. Biarkan dia menguap. Kas-kasnya keluar dulu. Tunggu dulu. Sabar dulu. Baru. Setelah itu. Kita tambahkan. Airnya sampai penuh. Goyang sedikit. Biarkan karamel-karamelnya luar biasa. Memang. Arapika ono salam. Kita geser-geser sedikit. Biasanya sih orang ada yang suka ada karamel. Ada yang dibuang. Tapi saya sih lebih suka abadanya. Biarkan. Biarkan rasa yang berbicara. Itulah yang masalah. Selera tidak perlu diperdebatkan. Atau tidak. Ini hanya masalah teknik penyajian. Bagaimana kopi kop ini disajikan. Atau kalau di daerah Jawa itu namanya kopi wale. Ini kopi yang sangat menurut saya sangat luar biasa. Butuh teknik. Butuh kesabaran. Dan tentu saja butuh kehati-hatian. Jadi dalam hal membuat kopi. Dalam menikmati kopi Indonesia itu punya teknik-teknik penyajian yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah kopi kop. Bagaimana kopi ini disajikan. Kalau di Jawa Timur namanya kopi kop. Kalau di Aceh namanya kopi kop. Kalau di Jawa Timur namanya kopi wale. Tekniknya sangat sederhana. Tapi harus penuh dengan kehati-hatian. Kalau tidak tumpah. Ya ini salah satu yang sangat menarik adalah proses membaliknya. Bagaimana supaya tidak tumpah. Itu memang harus hati-hati. Harus penuh dengan kesabaran dan kecepatan. Kita tutup dulu. Tutup kopinya. Baru kita tekan begini. Ini harus hati-hati ya. Pegangnya seperti ini baru kita balik. Ya oke. Jadi ini namanya kopi kop atau kopi wale. Jadi teknik ini sangat membutuhkan banyak hal. Dan cara minumnya pun juga sebenarnya harus penuh dengan kesabaran. Ini kalau menurut saya, kalau filosofi dalam orang Jawa itu kopi wale ini kopi yang mengharuskan kita untuk sabar. Untuk tenang bahwa menikmati kopi itu tidak harus Vietnam drink, tidak harus friend press. Tapi ya Indonesia punya yang seperti ini. Bahkan saya yakin kopi kop ini tahun 1800-an mungkin sudah ada di Melabo. Bagaimana histori tentang kopi kopi Melabo ini juga sangat terkenal. Dia ada di warung-warung kopi di pinggir pantai. Konon katanya. Kopi kop ini dinikmati oleh para pelaut. Penasaran? Silahkan dicari sendiri historinya. Saya hanya pengen menyampaikan satu hal kecil bahwa Indonesia punya begitu banyak teknik penyajian. Salah satunya adalah kopi kop kalau di Aceh atau kopi wale kalau di Jawa Timur. Cara minumnya itu sebenarnya sederhana. Kita buka sedikit begini. Ini piringnya kita pegang terus ini harus kita pegang juga terus kita minum. Biasanya kalau di Aceh itu pakai sedotan. Tapi kalau di Jawa Timur biasanya langsung aja begini. Sedikit. Luar biasa. Masalah serena tidak perlu diperdebatkan. Selamat mencoba. Kopi kop atau kopi wale. Saya Indi Kuswaya dalam Vlog News. Ngevlog sambil ngenyus. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!